Tidak akan ada seribu langkah tanpa dimulai dari langkah pertama. Berangkat dari filosofi itu, Bupati Mamuju Haji Siti Sutina Suhardi dan Wakil Bupati Adok Masud yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, telah memulai langkah pertama dalam menapaki birokrasi pemerintahan daerah. Sosok muda pimpinan daerah perempuan pertama langsung memberi bukti yang sangat intens di 100 hari pertama kerja menakodahi bumi Manakara. Meski harus diperhadapkan pada kondisi tantangan dampak bencana berupa gempa bumi 6,2 Mabitudo yang telah melulantahkan sebagian wilayah Kabupaten Mamuju, serta dampak pandemi yang menyaris seusia dengan kepemimpinannya. Namun Bupati dan Wakil Bupati tetap konsisten membawa harapan masyarakat akan hadirnya Mamuju keren, Mamuju yang kreatif, edukatif, ramah, enerjik, dan nyaman. Di 100 hari kerja pertama, Bupati dan Wakil Bupati telah bergerak cepat dalam merespon segala persoalan masyarakat, utamanya terhadap penanggulangan dampak bencana. Dimulai dengan membentuk satgas penanganan, dampak bencana yang diteruskan pembentukan pekerja dengan mengakodasi semua lembaga mitra dikolaborasi dengan organisasi perangkat daerah. Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, gerakan ini dimulai beberapa hari setelah kejadian bencana dan prosesnya masih dirasakan hingga saat ini. Hasilnya, masyarakat Mamuju terutama bagi mereka yang terdampak bencana telah menerima total bantuan miliaran rupiah, baik berpembantuan tunai hingga bantuan non-tunai yang dirasakan membantu masyarakat di tengah kondisi untuk berupaya bangkit dari dampak bencana. Penanganan bencana oleh Bupati Mamuju dan Wakil Bupati Mamuju ternyata bukan hanya terkonsentrasi pada aspek fisik terhadap dampak musibah. Di 100 hari kerja pertama pemerintah Kabupaten Mamuju, juga menyasar aspek fisikrososial untuk segera memulihkan mental masyarakat yang terbilang cukup trauma. Berbagai pendekatan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak melalui dukungan penuh tiap organisasi perangkat daerah terkait. Sembari terus melakukan pembenahan di masyarakat, optimalisasi organisasi internal daerah juga dipacu beriringan. Dalam masa tanggap darurat, Bupati Haja Siti Sutina Soehardi bahkan menginstruksikan agar sejumlah organisasi perangkat daerah yang bersatuan langsung dengan masyarakat dapat jemput bola, melakukan pelayanan demi memudahkan masyarakat. Dimulai dari layanan kesehatan oleh rumah sakit daerah dan puskesmas, layanan kependudukan oleh Distuk Capil, hingga layanan kebersihan kota oleh DLHK bersama Dinas PUPR dan Satpol PP, yang dirasakan menjadi kebutuhan mendesak, tidak luput dari perhatian Bupati dan Wakil Bupati. Hasilnya, layanan kependudukan oleh Distuk Capil berhasil merealisasi 1.862 lembar kartu keluarga, 37 lembar KTP elektronik, 46 lembar akte kematian, serta 22 lembar akte kelahiran. Sementara itu, dari aspek kebersihan wilayah perkotaan, tercatat jumlah sampah yang terangkut dari Januari hingga Mei sebanyak 15.327 m3 atau meningkat 11,85% dari periode yang sama tahun lalu. Dan yang lebih membanggakan, pada momen akhir jalan 100 hari kerja pertamanya, pemerintah Kabupaten Mamuju di bawah komando, Haja Siti Sutina Soehardi dan Ado Masud, melakukan lompatan yang terbilang cukup dramatis dalam aspek intervensi kesehatan masyarakat. Betapa tidak, sebanyak 22.138 kepesertaan BPJS warga Mamuju yang telah dinonaktifkan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akhirnya dapat diambil ahli tanggung jawabnya oleh pemerintah Kabupaten. Dengan gelontoran dana lebih dari 5 miliar rupiah, Pemkap Mamuju berhasil mengaktifkan kembali kartu BPJS warganya sehingga cakupan kesehatan semesta untuk penjamin masyarakat Mamuju mempunyai akses dalam pemenuhan kebutuhan pahalan kesehatan berangsur dapat diwujudkan. Dari semua gerak langkah yang dilakukan Bupati Haja Siti Sutina Soehardi dan Wakil Bupati Ado Masud di 100 hari kerja pertamanya. Meski banyak terkonsentrasi pada wilayah terdampak bencana, namun Bupati dan Wakil Bupati tetap konsisten akan menjalankan roda pemerintahan dengan tidak mengabaikan semua kepentingan masyarakat Mamuju secara universal. Karenanya aktualisasi atas tanggung jawab yang telah diamanahkan akan dijawab dengan program nyata demi membawa harapan mewujudkan Kabupaten Mamuju yang lebih maju ditopang kesejahteraan masyarakat yang lebih baik sehingga Bumi Manakara akan benar-benar menjadi daerah yang keren secara paripurna. Mau si rutung langit, si koci lala, naulatau membawa akata petawanna. Meskipun langit akan runtuh, petir menggelegar akan tetap dilalui demi membawa harapan masyarakat. Terima kasih telah menonton!